Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Di ilmubeton.com Kali ini kita akan Bahas tentang Langkah-langkah dalam memulai Menggambar di AutoCAD 2013 Ada pun yang akan Kita coba ulas kali ini adalah Apa saja langkah-langkah awal Yang perlu kita pelajari Sebelum menggambar Di AutoCAD 2013 Yang pertama Kita coba buka dulu AutoCAD Ini AutoCAD saya adalah AutoCAD 2013 Nah sudah terbuka Yang pertama Kita tutup dulu jika ada tabelan Yang keluar seperti ini Pada AutoCAD Background biasanya sudah Dalam keadaan warna hitam Tetapi bila teman-teman Mendapat di backgroundnya Adalah warna putih Bisa diubah ke warna hitam Dengan cara Klik kanan di mana saja Di area kerja Bisa di sini Di sini Atau di sini Dan pilih option Setelah option Pilih tab display Lalu color Yang ini Klik Lalu 2D model space Dan unicorn background Nah Jika kebetulan teman-teman Ada warna putih Saat membuka AutoCAD Seperti ini Misalnya Kita tutup dulu Seperti ini Maka Untuk memubahnya Warna hitam Bisa seperti Cara tadi Option Color Dan warnanya Black Ya Warna bergrownya Sudah Menjadi hitam Lalu kemudian Selanjutnya adalah Mengatur Tentang unit scale Namun caranya Sama juga Kita klik juga Option Nah Di sini Di-user preference Seperti kita lihat Di sini Adalah Unitnya Ada inch Atau inch Ini bisa kita ubah Ke satuan Yang biasa Kita gunakan Saya biasanya Menggunakan Millimeter Kenapa harus Millimeter Karena gambar-gambar Yang Membutuhkan Ketelitian Atau detail Sehingga Saya lebih cenderung Memilih Millimeter Kemudian Selanjutnya adalah Pengaturan layar Atau lapisan Dimana Ini Ini dia Panelnya Yang paling kiri Yaitu Layar Properties Klik Layar Properties Maka akan muncul Nah Ini dia Kita Gitu dulu Kita mulai dari Ini tadi sudah Saya buat Sudut Ini dalam Punya saya Tapi ya Ini dia Dari awal Belum ada Layar Satupun Jadi kita buat dulu Yang baru Misalnya ini Kita misalkan Ini adalah Layarnya Dingding Dingding Warnanya Silahkan Diantur Warna Kita buat Contohnya Merah Putimis Garisnya Butas Atau apa Bisa dipilih Namun Kebalannya Ada juga Lalu Kemudian Buat Layar Baru Misalnya Ini Cousin Sama Juga Pilih Warnanya Kita buat Yang 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 Kebal Kita Samakan Sediap Oke Nah Yang Kita buat Tadi Udah Ada Ini Warna Marah Dan Biru Misalnya Kita Kena Buat Gambar Dinding Kita Pilih Layar Dinding Oke Kita Buat Garis Ini Sebagai Contoh Dalam Menggambar Nanti Nah Otomatis Layarnya Warna Merah Menyesuikan Layar Yang Kita Pilih Lalu Kita Akan Membuat Cousin Kita Pilih Cousin Kita Coba Gambar Lagi Mengikuti Layar Yang Kita Pilih Apa Gunanya Nanti Ini Mungkin Pada Saat Awal Menggambar Ini Tidak Terlalu Penting Atau Tidak Terlalu Perompat Tetapi Jika Tidak Dibesakan Dari Awal Akan Membawa Masalah Di Ujung Bukan Masalah Akan Melebih Menghilangkan Kemudahan Kita Sendiri Mempelajari Layarnya Tentu Akan Banyak Kegudahannya Misalnya Gini Kita Buat Nah Ini Gambar Saya Sebanyak Ini Tentu Saat Akan Mengeleksi Sebuah Ding-ding Saja Tentu Akan Kesulitan Misalnya Saya Seleksi Dimana Cara Menghilangkan Lift Nah Ini Lift Atau Kita Ubah Wartanya Langsung Berubah Semua Yang Ada Lift Langsung Berubah Atau Yang Tangga Kita Udah Langsung Berubah Misalkan Yang Lift Tadi Mau Kita Hilangkan Sementara Bukan Disembunyikan Sementara Langsung Menghilang Kita Munculkan Lagi Tinggal Hidupkan Lagi Lampu Ini Teman Teman Itu Kegunaan Layar Untuk Memudahkan Kita Dalam Menyeleksi Semua Ini Tidak Mungkin Nantinya Kita Seleksi Satu Satu Jika Sudah Banyak Gambar Yang Kita Buat Oh Ya Ini Disini Layar Warna Hitam Tada Green Water Block Yang Yang Kita Buat Tadi Di Awal Tadi Ini Dia Nanti Kita Bahas Kenapa Bisa Berbeda Oke Untuk Selanjutnya Mari Kita Ke Langkah Berikutnya Lalu Berikutnya Langkah Langkah Yang Perlu Diketahui Adalah Tentang Fungsi Panel Di Bawah Ini Untuk Pada Persejaran Ini Pertama Tama Mungkin Yang Terlalu Kita Ketahui Dalam Fungsi Panel Oh Snap Object Snap Ini Berarti Kondisi Tidak Aktif Ini Kondisi Aktif Ini Tidak Aktif Saya Dakan Menggambar Lain Misalnya Saya Disuruh Di Sudut Atau Di Tengah Tidak Ada Titik Bantu Nah Saat Kita Aktifkan Bantu Misalnya Ini Sudut Untuk Fungsi Dari Snap Lalu Berikutnya Fungsi Dari Damm 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 Kita Non Aktifkan Kalian Hitam Kemudian Berikutnya Fungsi Yang Kita Ketiri Lagi Dalam Orto Orto Mode Ini Tidak Aktif Ini Aktif Jika Dalam Garantin Aktif Kita Menggambar Kita Akan Bebas Memutus Sudut Berapa Saja Namun Jika Kita Mengaktifkan Mode Orto Maka Tidak Tidak Bisa Menggambar Hanya Bisa Menggambar Sudut 90 180 270 Atau Minus 90 Atau 0 Garis Yang Hanya Dalam Kondisi Data Tegak Lurus Tidak Bisa Membentuk Sudut Diluar Orto Gonal Oke Ya Itu kurang lebih Funksi panel Panel berikut ini Untuk panel lain Sering Waktu Bisa Anda Ketai Funksinya Tapi untuk Saat ini Dari Funksi panel Berikut ini Yang perlu Kita Ketua adalah Tiga hal yang Tadi Demikianlah Video kali ini Dalam Mengatur Langkah Awal Dan Pengaturan Awal Dalam Menggambar Di AutoCAD Dalam Video selanjutnya Kita Akan Mulai Membahas Cara Menggunakan Atau Mengoperasikan Atau Menggambar Dasar-dasar Dalam AutoCAD Sampai Jumpa Pada Video selanjutnya